Kita sampai DC motor ya Jadi kayak saya ulangi sedikit Supaya kalian mungkin agak lupa ya Nah kita masih banyak ini sebenarnya ya Masukun dinamis nih Kita lihat ini Jadi kita bebasis linear time invariant system Jadi kalian bisa baca kembali Systemnya Nah kurang lebih LPI system kurang lebih seperti ini Ya Saya pengen langsung ke ini ke Nah transformasi Laplace Sehingga kalian akan pelajari Pada prinsinya kenapa kita menggunakan Transformasi Laplace Ya karena sedangkan kita Bekerja di domain waktu Untuk perhitungan itu lebih gampang Menggunakan Laplace Kalau menggunakan waktu itu Ribet gitu ya Kalau Laplace itu kita bisa jumlahkan saja Apa Satu variable dengan koefisien dengan variable lainnya Tetapi kalau dengan Domain waktu itu tidak semudah itu Nah Tetapi kita nanti pada akhirnya Nanti dari Laplace itu kembalikan nanti Domain waktu ketika kita sudah mendapatkan hasilnya Ini saya tidak ulangi ya Kalau ulangi nanti panjang Nah misalnya langkaian RLC Nah ini kan Nah kita dapatkan Ini biasanya domain waktu ya Nah dengan domain Laplace Kita cukup Cuma gantikan Turunan pertama ini Sebagai S E S gitu Jadi turunan E S S E S Ini kan beda sekali Kalau dengan domain waktu kan Tetapi Syaratnya adalah Bahwa Kondisi awal itu 0 gitu ya Untuk dia bisa Menggunakan Laplace ini Nah ini kan tinggal Kita jumlahkan seperti biasa ini Jadi kita ambil E I nya E O nya kita ambil E I nya Kita bagi Kita dapatkan ini Ini kita langsung dapat Apa Transformasi Laplace Untuk rangkaian listrik ini gitu Jadi kalau kita pengen lihat Kelakuan dia Karakteristik ini Kita lihat dari Ini Yang denominator Yang L C S Quater tambah L C S Tambah 1 Kalau kita pengen lihat sifat dari Rangkaian ini Jadi kalau kita ubah-ubah nih Kita masuk ke menu Kita ubah-ubah Nanti kita lihat Responnya itu beda-beda Jadi kalau kita mau Desain sistem Dia pengen Responnya begini Nah kita Bermain dengan Menentukan nilai LC nya Induktor Kapasitornya Nilai resistornya Kita Apa Kita tentukan untuk memenuhi Permintaan sistem Spesifikasi yang ditunggu Sistem Oke ya Nah misalnya Contohnya kalau saya masukkan L nya 1 Ya kalau saya masukkan L nya 1 L nya 1 R nya 1 Kurang lebih Bentuknya seperti ini Ya Dia ada Osilasi Tapi dia stabil Dia hampir mendekat Stabil yang Murni Karena dia Apa 0-0 ya Ada yang Exponential Nah itu tidak stabil Dia langsung Bisa apa Terus ke atas Nah ini enggak Nah kalau kita ganti-ganti ini Dia beda-beda Nanti Ya beda-beda Dan nilainya Tergantung sistem Yang kita inginkan Jadi kurang lebih Seperti itu Nah apa yang ada Di bawah ini Ya di deliminator Yang kita kan Kalau kita Kalau kita dari Sehingga 0,01 S kuadrat tambah Ini kita faktorisasi Kita dapat S min 0,5 Tambah 9,987 J J ini nilai Imaginar Jadi ada sumbu S plane J Ini imaginary Ini bilang real Jadi kalau kita lihat S Min 0,5 Tambah 9,987 Supaya 0 apa Berarti S itu sama dengan Plus 0,5 Minus Y Minus 9,987 J Sehingga ini 0 Demikian juga ini Berarti 0,5 Plus Kalau ini kan 0,5 Minus Supaya ini 0 ya Nah maka kita dapatkan Itu yang disebut dengan Pool Posisi S Kalau posisi Poolnya ada di sebelah kanan Berarti dia Tidak stabil Kalau di sebelah kiri Itu stabil Nah itu untuk Menentukan sistem Apa Itu stabil atau tidak Tapi pertama-tama Kita harus mengetahui Model dari sistem tersebut Kita harus mengetahui Model dari sistem tersebut Gitu Jadi ini 0 Ini pulse ya Kalau ini Ini tidak ada 0 nya Karena tidak ada S nya Di sini Nah pulse nya ada 2 Kurang lebih seperti ini lah ya Kita juga sudah Bahas tentang Go the plot Silahkan Dilihat kembali ya Untuk nanti project nya Oke Ini kalian bisa generate Dengan mudah Di MATLAB ya Ya Kalau saya Kulit sebelumnya Saya tunjukkan Caranya Ya silahkan Dilihat Ini Bisa di generate Dengan mudah Dengan MATLAB Ya Tapi kalian harus mengerti Bahwa Apa-apa sih komponen ini Terlalu seperti itu Ya Oke Nah Ini prinsip-prinsip Sudah saya Saya lewat saja Ini Teoretis ya Kemudian Kalau waktu itu Kalau sampai Oke Cruise control sudah ya Contohnya ya Oke Cruise control sudah Waktu itu Oke Jadi kalau Cruise control ini kan Kita Waktu itu sudah punya ya Apa Namanya Transfunction dia 0,01 Per S Tambah S tambah 0,05 Nah Jadi kita bisa dapatkan Dia dari sini Kita tahu bahwa Poolnya itu ada berapa Pasti ada dua Ingat sekali lagi ya Yang zero itu di atas Tapi karena Tidak ada S di sini Berarti tidak ada zero nya Ya Apa ingat lagi Apa Konsep Kenapa disebut zero Karena Ketika ini Ada S tambah satu Misalnya 0,01 S tambah satu Berarti kan Kalau kita pengen bikin Sistem ini HS ini Bernilai 0 Atau zero Jadi S tambah satu itu S nya Kalau S nya Minus 1 Kebalikan dari plus satu itu Maka ini 0 Ketika ini 0 Numeratornya 0 Maka HS nya 0 HS nya itu zero Jadi komponen di atas ini Numerator ini Membuat sistem menjadi zero Kalau S nya itu Membuat Nilainya itu 0 Itu zero Ya Tetapi Kalau S di sini 0 Ya Berarti kan 0,001 Dibagi 0 Artinya apa HS nya itu tidak terhingga Di pool Di pool Jauh sekali ya Tutup utara Pokoknya paling ujung lah Ya Nah maka disebut pool Di sini Jadi pool di sini Yang berapa pool di sini Ada dua Yang bisa membuat ini 0 Pertama ketika S nya sama dengan 0 Ya Ini 0 ya Kalau di melep itu langsung dapat 0 Kedua Ketika S nya sama dengan Minus 0,05 Kalau S nya minus 0,05 Kan tambah 0,05 Kan jadi 0 Ya 0 kali apapun di sini 0 ya kan Jadi tidak terhingga lagi HS ini kan Ketika 0,01 Dibagi 0 Tidak terhingga Berarti ada dua pool di sini Satu adalah 0 Satu lagi adalah min 0,05 Nah ini hasil dari Merlap Langsung dapat nih Kalau Merlap ini Nah Tapi kita perlu tahu itu ya Nah Kalau ada pertanyaan silahkan di Di intrusi ya Nah ini DC motor Kita juga sudah Sudah pelajari ya kemarin ya Nah Kurang lebih seperti itu DC motor Ya Oke Nah Nah kalau disana DC motor ini kan Kita ambil dari persamaan sebelumnya Kurang lebih sebenarnya Ketika kita ingin kontrol ini Motor ini ya Kita ingin kontrol ini kan Di motor ini ada Kita pasti kalau kita ingin Menjalankan motor itu Kita perlu tegangan Ya Kemudian pakai listriknya ya Eh tahanan Lalu induktor ya Oke Nah ini yang dibangkitkan Kita lihat Persamanya kurang lebih seperti ini Ya Dan akhirnya kita dapat Ini ada pertunjangan di kuliah sebelumnya ya Tapi saya takkan kita kembali Di kuliah Pemodelan dinamis Dari sistem ya Nah Kita lihat Bahwa Transpansion Ya Oke Sudut terhadap tegangan Itu KT Dibagi S Kali JMS Tambah BLAS Tambah ARA Nah ini Pak Aduh Ini kalau kita sudah Ini kan konstanta Jadi kok kita dapat nilainya Ini sebenarnya udah langsung Sederhana sebenarnya ya Ini konstanta Ya DM dan sebagainya ya Nah Sekarang Nah kita dapatkan Kurang lebih seperti ini Ya Persama-persamanya Nah Akhirnya kita dapatkan Ujungnya Kurang lebih seperti ini Ya Nah Ingat Kita wakili Tau itu sama dengan Ini K itu sama dengan Ini Ya Jadi sistemnya Ini adalah Sistem Kita lihat sebenarnya K dibagi S Dikali tau S Tambah 1 Ya Nah Kurang lebih seperti ini Dapatkan Nah Kita bisa juga dapatkan Poolnya Kalau lihat dari sini Artinya apa Ini Stabil atau Tidak stabil nih Kalau kita lihat dari sini Kita lihat bilangan realnya Bilangan realnya mana Ini kan Min 5 Min 5 Jadi sepanjang bilangan realnya Ini kan imaginar ya Imaginar kan berarti Sumbu vertikal Sumbu horizontal itu Bilangan real Min 5 Min 5 Berarti dia apa Berarti dia Stabil Ini 0 0 Stabil Itu 0 itu Udah mendekati Tidak stabil juga Jadi kita Terlalu tahu Jadi ada 3 pool Di sini 3 pool Di sini Karena apa S pangkat 3 S pangkat 3 Kemudian besar Ada 3 pool Ya 3 pool Artinya apa 3 pool Berarti ada 3 nilai S S sama dengan 0 Ini Kalau ini kita pecah S nya Min 5 Tambah 8,889 I Imaginar Dikali S S Tambah ini S tambah ini S tambah ini Seterusnya ya Nah akhirnya kemarin kita dapatkan Nah kalian bisa Nah kalian bisa Masukkan ke Matlab ini Programnya Sederhana ya Dapatkan Oke Kira-kira Kalau kita berikan step Respon Kurang lebih Responnya seperti inilah Respon stepnya Ini 1 ya 1,0 Maksudnya Oke Sekarang contoh yang ketiga itu adalah Satelit Satelit Yang pernah kita pelajari sebelumnya Pergerakan satelit Kalau kita pelajari sebelumnya Ini Adalah Momen gangguan Disturbance Gangguannya Gaya kendali Jet FC Ini mendorong Ini Supaya berputar Kemudian jarak ke pusat B Momen putar FC Ya Momen putar Ingat Perbedaan momen putar Atau apa Lihat Nersia Kalau momen putar itu Biasa Adalah Di Apa Digerakan rotari Ya Momen putar ya Jangan lupa Kemudian sudut putar Dan sebagainya Nah Cari transfusion Fungsiali Antara input FC Dan altitude Kita Tentukan respons sistem Untuk sebuah pulsa 2N Untuk durasi 0,1 detik Dimulai Pada T Sama dengan 5 detik Dimana D Sama dengan 1 Meter Ya Dan L Sama dengan 5000 Kilogram per meter Nah Pertama kita cari Transpansinya dulu Atau fungsi transfer Kadang sebut dengan fungsi Ali ya Antara input FC Ya Momen ini Momen putar ini Ya Gaya 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 Jet ini Terhadap apa Terhadap sudutnya Jadi ketika dikasih Gaya sekian Sudutnya bergerak berapa sih Artifnya Nah itu kita harus cari Transpansinya Ya Nah kita dapat Kurang lebih seperti ini ya Ya Jadi LCD Tambah MD Sama dengan I Ya Sudutnya Sudutnya Sudut Ya Sungsikan bahwa Distribusi 0 Ya Gangguan 0 MD nya 0 Ya Maka kita dapatkan ya Ini Antara sudut dan Gaya Gaya FC itu apa Gaya ini Ya Itu apa Itu sama dengan Kalau kita ambil Ini kan 0 ya Kalau kita ambil Berarti kita ambil Ini Ingat Ya Titik 2 sini Artinya turunan kedua Berarti ada S kuadrat Jadi kita bisa Bisa ganti Ini dengan S kuadrat Ya Oke Nah Berarti dapatnya apa D dibagi I S kuadrat Sama dengan D nya kita Dapatkan angkanya 0,02 Disini ya 0,02 Ya Oke D nya ini 0,02 Belum Ada di sini Oh D nya 1 meter 1 meter Ya 1 meter Ya I nya I nya 5000 kg Per meter kuadrat Jadi 5000 Per meter Kilogram Nah 1 dibagi 5000 Tadi 0,02 Dibagi S kuadrat S kuadrat ini Dari mana Tadi Dari Kedua Jadi Kalau I Yang ini Itu sebenarnya S kuadrat S kuadrat S kuadrat ini Menjukan turunan kedua Jadi Misalnya Saya bilang B S kuadrat Itu sama B Dua titik ini Dalam laplas B S kuadrat S artinya Kita transform ke laplas Lebih gampang hitungnya Dibandingkan kita Menjukan turunan ya Nah Kalau kalian ingin Lihat responnya ya Kurang lebih seperti ini Jadi kalau Zero Ya Zero itu bagaimana Dia zero Pada titik ini Dia 25 Pada titik yang berikutnya Dia zero lagi Kalau kita lihat nih Kurang lebih seperti ini Ini adalah Ya Inputnya kita lihat Ya Ini FC nya Jadi inputnya kurang lebih seperti ini Padat Titik di sekitar 5 nih Dia dikasih Impuls Nah Responnya gimana Terhadap sudut Sudutnya begini Sudutnya itu Betul ram Jadi Bergerak Tidak langsung Sudutnya itu tidak langsung Naik juga Sudutnya bergerak Karena putar Sudutnya Bergerak Kurang lebih seperti itu Ya Nah itu kalau Masukannya Ini Yang ini 25 Ya Kurang lebih seperti ini Ya Oke Nah Kalau masuk Sorry Kalau masukannya Tapi kalau masukannya Ternyata Begini ada dua kali ya 25 Once Dikannya satu juga 25 Ya disini Min 25 Jadi dua kali sini Kalau kita lihat disini nih Naik sini 25 Nah Disini turun 25 Minus 25 Nah Kemudian 0 Selain itu 0 ya Nah Ini apa 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 Dengan respon Sudutnya kita lihat Sudutnya agak sedikit bedanya Ya Agak Tadi Dibandingkan yang Cuma Satu kali Impuls Ini kurang lebih Jadi kalau misalnya Kalian pernah lihat Apa Entah film Atau apa kan Bahkan dia suka Sembur Apa Jet itu sembur Sebentar Atau sembur Berapa kali gitu ya Sembur Semburnya itu Jadi akhirnya Satel itu Bo putar begini Disembur sebentar Tapi dia butuh waktu Tua putar Tidak seperti Ya apa Tidak seperti Responnya Tidak seperti Langsung cepat Gitu ya Langsung apa Agresif Tidak Karena dia memang Putarnya kelan Untuk satelit Nah Berikutnya adalah Kita sedikit belajar tentang diagram block Ya diagram block Nah kalau diagram block ini Itu kalau di MyLab itu Kita gunakan simuling ya Simuling Nah kalau kita lihat sini adalah Ini adalah Penyataan Tidak menggunakan diagram block Tetapi ini mewakili diagram block ini Jadi kalau kita gunakan Di MyLab itu pakai M-file disini ya M-file Kalau disini kita pakai simuling bisa Nah ini adalah G1, G2 ini ada model-model Kalian dapatkan Misalnya kalian Apa Di lingkungan sekitar kalian Ada model tentang Kontrol Kelembaban air Atau Apa lah Yang terungkur ya Tapi ya Yang terungkur Misalnya apa Misalnya Ternyata kalian ingin Mengendalikan Kecepatan apa Kecepatan dari Sampang Misalnya Atau bagaimana gitu Nah itu adalah model matematikanya Ya ini kemungkinan Kontrolernya ya Nah kalau Digambarkan Dengan Dengan Algebra biasa Ini G2 Kali G1 Diagram ini Ini seri Ya Kalau parahal itu kurang lebih Seperti ini Parahal itu dua gini Ya parahal itu dua gini Menuju tempat yang sama Akhirnya jumlahkan sini Akhirnya Ini artinya apa Y Sama dengan G1 Tambah G2 Kali US US Nah Ketika pindah sini Jadi Ini kan kalau dipindahkan US sana kan Berarti G2 Tambah G1 Kali US Kurang lebih Seperti itu Tapi Transfungsinya ada Dari Y ke U Y ke U Berarti G2 Tambah G1 Jadi US itu Pindahkan Di bawah U Oke Kemudian kalau feedback Feedback artinya Ada yang feedback Ada kembali Ada umpan balik lah Istilahnya Ke Ini Untuk dibandingkan Dengan referensi Kalau ini kan masih U semua nih Ini keplan semua nih Nah tapi ini ada Dibalikan ke referensi Nah kita lihat disini Nah Ini Kurang lebih Y Nah fungsinya Y Per RS Itu sama G1 Dibagi Satu Tambah G2 G1 Kalau disini plus Ya kalau disini plus Ini plus plus Ini plus Yang ini Berarti ini minus nih Kalau disini minus Ini plus Dapatnya dari mana Pak Kalau kalian coba-coba Nanti itu dapat Sederhana sebenarnya Pertama kalian cari Misalnya Apa Y sama dengan G1 U Ya kan Nah berarti Y sama dengan G1 U itu apa RS Dikurang G2 Ya Nah Y2 itu apa G2 kurang US Ujung-ujung nanti Dapat itu kurang lebih Seperti ini Ya Kalau kalian uruh Uruh gitu Ya Oke Nah Kemudian Diagram-block diagram Kalau kita lihat disini Diagram-block diagram Nah Kalau kita pindah-pindahkan ini Titik Itu akan beda Ya Diagramnya akan berbeda juga Misalnya pick of points Ini ya Kita pengen pindahkan ke depannya Ya Berarti Y2 ini tidak Tidak tetap Y2 Tetapi 1 Dibagi G1 Y2 Dibagi G Coba kita lihat Terhadap U nya bagaimana Y2 Kalau disini kan Y2 itu sama dengan U kan Nah Kalau disini Y2 sama dengan 1 G1 Dikali G1 Kali U 1 G1 kali G1 Ya 1 Jadi tinggal U1 Jadi sama ini Equivalent Ya Jadi cara Kalau kita Pengen pindahkan Titiknya ini Itu akan mengubah Sedikit strukturnya Tetapi menghasilkan nilai yang sama Saudara Oke ya Nah Begitu juga ada ini Kalau kita Lihat ini U1 Dikurang U2 Kali G1 Ya kan Kalau disini kan Kalau disini U1 Kali G1 Kurang U2 Kali G1 Sama saja itu Sebenarnya dipecah saja Nah ya dapat Kurang lebih seperti ini Oke Nah Kalau Apa Diagram block ini Kita lihat Yang feedback Kita lihat Kalau kita pengen pindahkan Kita pengen unity feedback Unity feedback Pengen jadikan unity Kenapa unity feedback Supaya gampang saja Ya Jadi ini kan 1 nih Gitu kan Kalau kita pengen pindahkan Berarti ini dipindahkan ke depan Sebagai filter 1 per G2 Ya Akhirnya kita dapat Dengan kurang lebih Diagram strip Ini adalah beberapa Cara manipulasi Diagram ya Cara manipulasi Diagram supaya Menyenderhanakan Sistemnya Supaya tidak Ribet Oke Kalau Diagram ini apa sih Ini ingat Pertemuan pertama Kedua Kita belajar tentang Diagram block juga Ya Mana sensor Ini kan sensor Di bawah Kemudian mana Apa Aktu-aktur Plan Dan kontrol Di sisi Ya Silahkan Ini lebih kepada Ketika kita ada grafis Bagaimana kita Memodifikasi grafis Supaya Kehitungannya Lebih mudah Oke Nah Kalau kita lihat Contoh disini Kita lihat Ya misalnya Misalnya 4 per S Tapi Disini Sela plus Ya Supaya gampang Ya Kemudian 2 Kemudian 1 per S Nah ini gimana pak Nah kita bisa gabungkan ini Kita lihat mana Bisa gabungkan Pada kita Ngitungin Kita gabung dulu Ya Kita gabung dulu Supaya gampang Lebih sederhana juga Ya kan Ingat ini apa Paralel 2 S Ya 2 Ya S Tambah 4 Ingat Dia ditambahkan ya Nah 2 S Tambah 4 Dibagi S Ini kan sebenarnya 2 tambah 4 per S Jadi kan 2 Tambah 4 per S Nah Seperti Supaya bisa Jadi 1 Berarti 2 dikali S Dibagi S Sebenarnya kita dapatkan Seperti ini ya Penyerahannya Dari sini kita dapat R apa Transfungsi Y Terhadap R apa Ingat tadi apa Yang ini Balik sini ya Seperti Ini ya Ini G1 Dibagi 1 Kalau dia miss 1 Tambah G2 Kali G1 Kalau ini unity Feedback Berarti 1 Kali G1 Nah jadi Kalau ini unity Tapi kalau G2 G2 Nah kita terapkan Di sini bisa Berarti ini apa Ini anggaplah G tadi G1 ya 2 S Tambah 4 Kali Per S Kali 1 per S Nah ini anggaplah Apa Ini tadi itu Nah ini kan sebenarnya Bisa kita Siasat ya Berarti Ini Ini Ya kalau Tangan Fasinya 2 S Tambah 4 Per S Kali 1 Per S Dibagi 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 1 Karena Ini minus 1 Tambah Apa Karena ini Inutili Back Kalau ada G2 Berarti G2 Dikali Ini Lagi Tapi Karena ini Inutili Berarti 1 Kali Ini 2 S Tambah 4 Per S Dibagi 1 Tambah 2 S Bagi 4 Per S Ini Sorry ya Ini harusnya Kalikan S Per S Ini Ini harusnya Kalikan S Per S Oke Nah 2 S Tambah 4 Dibagi S Kuadrat Ya Tambah 2 S Tambah 4 Kurang Lebih Seperti Ya Dapatlah Persamaan Ini Penyederhanan Oke Penyederhanan Lain Yang mungkin Misalnya kan Kalau kita lihat Seperti ini Kita bisa Sederhanakan Ini Ya Ingat G1 Ya Dibagi Dibagi Apa Karena ini Plus Jadi 1 1 Kurang G3 Kali G1 Ini Ini Yang sebelumnya Yang tadi Kalau ini Negatif Ini Positif Kalau ini Positif Ini Negatif Oke Nah Sekarang Apalagi Bisa Diterhanakan Oh Ini Bisa Diterhanakan Ini Ya Ini Bisa Diterhanakan Maka Diterhanakan Yang mana Dijadikan Seperti ini G6 Bagi G2 G6 Bagi G2 Kita Supaya Gampang Sehingga Ini Tidak Susah Ngitung Nanti Kalau Ini Bisa Ditung Biasa Juga G6 Karena Pindah Kedepan Ini Dibagi G2 Yang Langkahi Dia Ini Bisa Kita Hitung Artinya Apa Ini Anggak Lalu G G1 Ini Anggak Lalu G2 Berarti G1 Dibagi Satu Negatif Ditambah G4 Kali Ini Nah Disini Kita Bisa Juga Karena Paralel Gunakan Teknik sebelumnya Kan ada Seri Paralel Dan Feedback Nah Ini Akhirnya Kita Sederhana Akhirnya Dapat Satu Kotak Jadi Bisa Y Per R Seperti Ini Jadi Kita Dapatkan Kurang Seperti Ini G1 G2 G5 Tambah G6 Bagi Satu Kurang G1 G3 Tambah G1 G2 G4 Oke Itulah Transfer functionnya Y dari Y Ke R Oke Kalau Y ke R Artinya apa Sudah ada Kontrol Karena ada Referensi Kalau Y per U Itu Biasa Pelannya Doang Oke Nah Jadi Kalau Kalian Lihat Sini Misalnya Kurang Lebih Seperti Ini Misalnya G1 Nya 2 Ya G1 Nya 2 G2 Nya 4 Per S Misalnya Kita Misalnya G4 Nya 1 S Ya Atau Intergrance Nya G6 Nya 1 Nah Kita Bisa Cari Seperti Ini Dengan 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 Atau Bisa Bisa Kopi 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 Kementer Misalnya Banyak Kita Dapatkan Kepi Apain Ditinggal Kopi Langsung Oke Ini Misalnya Kopi Gini Nah Kita Sampai 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 Kalau Kita Lihat Oke Ini Ingat S Sampai Dengan Kita Bikin Dulu S Sebagai Lapas S G1 2 Misalnya G1 2 4 G2 4 S G3 G3 Nanti Disini Itu Paralel G1 G2 Di Paralel Kita Ketik Ini Paralel Paralel Kemudian Kemudian 4 Itu S 6 Itu 1 Jadi Kita Dapat Kita Running Kita Running Ini Oke Kalau kita Running Ini Nah Ini Kita Dapatkan Nilain Ya Transfer Function Close Loop Feedback Total Kita Dapatkan Kalau yang G5 Poin G5 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 Ada seri Antara Ini G1 G3 Kita Ambil Paralel G1 2 G2 4 S Jadi Paralel Daya Dapat 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 Kemudian Ini Dapat Jadi G3 G3 Dan G4 Di Seri Dengan Sintax Ini Kita Dapatkan Ini G5 Kita Sebutkan Ya Jadi Kalfas Mewakili Semua G5 Kita Dapatkan Ini Tinggal Ini G5 Dan G6 Ini Feedback Ini Pakai Feedback Pakai Feedback Jadi Mbak G6 Oke Dapatlah Ini Bagus Seperti Oke Nah Kemudian Apa sih Efek Pool Pool Ini Kalau kita Bicara Pool Pool Denominator Ini kan Berarti Ada Dua Pool Ingat Kita Bisa Cari Pool Sebenarnya Lihat Di atas Nanti Ada JPK Zero Pool K Dengan Sintax J JPK Langsung Sudah Dapatkan Pool Pool Zero Nya Berapa Pool Nya Ada Dimana Jadi Tidak Susah Tapi Kalian Hitung Boleh Boleh Apa Efek Pool Pool Ini Terhadap Sistem Itu Sendiri Ini Kalau kita Bicara Sistem Ini Satu Seluruhan Bisa Juga Misalnya Ini U Artinya Terhadap Plan Misalnya Kita Lihat Efek Kalau kita Ada Transformasi Ini Apakah Ada Y Per U Y Per R Itu Sama Satu Per S Tambah Kita Lihat Bahwa Domain Waktunya Kurang Lagi Digambarkan Sepertinya Ya Kita Lihat Kita Lihat Ketika Dia Lebih Besar Daripada Nol Maka Pool Terletak Pada Ketika Lebih Besar Daripada Nol Artinya S S Negatif S Negatif S Negatif S Di Sebelah Kiri Tadi Grafik Grafik Imaginar Dantinya Explained Tadi Ya Artinya Respon input Stabil Atau Stable Apa Itu Artinya Kurva Exponential Menurun Kita Lihat Ketika Dia Positif Kalau Kita Ubah Kedagaan Waktunya Kenapa Kita Kasih Positif Ini Ya Berkurang Terus E Pangkat Ini Exponential Berkurang Terus Nilai H Turun Ke Bawah Terus Ke Bawah Berbeda Ketika Dia Bernilai Lebih Kecil Pada Nol Artinya S Ketika Lebih Kecil Positif Berarti Berada Di Sebelah Kanan Dari Tadi Tuh Dari Diagram Itu Atau Yang Biasa Sebut Rulogus Diagram Kita Lihat Respon Impul Tidak Stabil Kenapa Ketika Ini Negatif Artinya Positif Jadi Dia Naik Sampai Terus Naik Itu Tidak Stabil Sistem Terus Naik Sedangkan Konstantan Waktu Ada Tau Itu Sampai Satu Tidak Tapi Kita Kasih Step Step Kurang Lebih Seperti Ini Oke Gimana Sipak Tinggal Di Persahaman Ini Tadi Tadi Kalau Ada Kita Kalian Tinggal Step Apa Trafalse Apa Impulse Trafalse Apa Itu Kalian Langsung Dapat Respond Sampai Sampai 2 Berarti S Dan Kurung Dua Kali Dan Kurung S Tambah Satu Perduanya Berarti S Dapat S S S Minus Satu Perdua Oke Misalnya Seperti Itu Kalau Kita Lihat Zero Ini S Plain Ya Ini Imagina Ini Adalah Real Kalau Kita Lihat S Kita Pengen Dapatkan S Satu Setengah Itu Kurang Lebih Disini Itu Zero Bentunya Bulat Tetapi Ada Dua Pool Bentunya kali disini ya. Pol ya. Nah, pol ini kita dapat kurang seperti ini. S kuadrat tambah 3S tambah 2. Berarti ini kalau difaktorisasi kita dapat S tambah 1 kali S tambah 2. Ini kalau dikalikan ini pasti hasilnya sama S kuadrat tambah 3S tambah 2. Berarti artinya apa? Ada 2 pol pertama. Supaya menjadikan 0 itu apa? S sama dengan min 1. Supaya 0 disini apa? S sama dengan min 2. Jadi ada 2 pol. Min 1 dan min 2. Min 1 dan min 2. Ini kasus yang tidak ada nilai imajinernya. Kalau ada imajinernya berarti dia bisa ke atas, bisa ke bawah. Jadi polnya biasa sih. Misalnya imajinernya 2J misalnya. Berarti minus 2 tambah 2J. Berarti kurang lebih disini dia. Ya, bukan disini. Kalau ini kan minus 2J tambah 0. Minus 2. Sorry, minus 2 tambah 0J. J-nya 0. Imajinernya gak ada. Nah, ini agak explain ya. Rulopus. Nah, respon impulsif mana? Ketika kita kasih respon kurang lebih seperti ini. Yang nilai 0. 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 Oke. Nah, secara umum kurang lebih seperti inilah. Jadi kalau polnya ada disini, persis di titik 0. Ini kan diagram blokus tadi yang saya bilang atau explain ya. Bidang S. Kita lihat sini adalah jadi menentukan karakteristik sistem itu adalah sebenarnya adalah pol. menentukan karakteristik dalam sistem itu adalah pol. Makanya kadang-kadang dia mengingatkan disebut dengan apa? Masalah karakteristiknya gitu. Nah, kalau polnya disini, kurang lebih responnya kurang lebih seperti inilah. Ya. Tapi kalau kita naikkan ada imajinernya, misalnya 0 berapa? S-nya itu 0 kalau berapa? Ini kurang lebih responnya gini. Osilasi deh. Jadi kalau di sepanjang ini, selalu osilasi. osilasi nih. Osilasi nih. Kita lihat pada titiknya osilasi juga. Ya. Cuman makin ke atas frekuensinya makin besar. Kalau ini kan frekuensinya gini gitu ya. Kalau ini makin ke atas ini frekuensinya makin cepat ya. Makin rapat ya. Makin ke atas lagi makin rapat ya. Kalau begitu. Nah, kalau di sebelah makin ke kiri, kita lihat. Nah, ini makin stabil dia. Respon impulse-nya stop. Menurut 0. Bagus. Oke. Makin jauh dia, makin cepat dia. Ya. Kalau di titik ini tidak ada imajinernya. Kalau ada imajinernya ini agak sedikit osilasi deh. Tapi menuju sudah oke. Karena dari nilai pool ini menuju ke 0. The past gitu. Karena impulse ya. Respon impulse. Nah, kalau di sebelah kanan gimana? Ini artinya ini stable. Stable ya. Kondisinya stable. Stable artinya apa? Tidak membesar. Ya. Akhirnya bahaya kan? Ya. Kok ini udah bahaya sebenarnya? Osilasinya. Di titik ini. Karena dia osilasi berurau. Nah, kalau di titik ini pool-nya. Ini kan kecil. Tapi dia membesar. Itu bahaya. Membesar. Terus. Ya. Kok ini juga gitu. Membesar dia. Kalau di titik 0 dia membesar. Kalau di titik 0 ya, J-nya itu artinya tidak ada osilasi. Tapi ketika naik. Naik itu dia ada osilasi. Ya. Ketika nilai apa? nilai apa? Imaginar itu ada dia osilasi. Ini kalau kita lihat ini tanpa osilasi. Tapi dia menaik ya. Makin jauh makin tinggi dia naiknya. Ya. Sampai apa istilahnya explode gitu. Maka ini disebut ketika ada pool di sebelah kanan itu menyebabkan itu menyebabkan sistem itu tidak stabil. Itu cara mengecek sistem itu stabil atau tidak. Makanya kadang-kadang kita permainan pool kita pindahkan poolnya di mana. Supaya poolnya bisa sebagi. Ada istilahnya pool placement. Penempatan pool ya. Oke. Nah. Kalau kita lihat bentuk standar sistem order 2 ya. ini kita lihat lagi ya. Bentuk standar ini ada kurang lebih seperti ini. Di mana kita lihat ini damping ratio-nya ini frekuensi natural tapi tidak teredam. Ini frekuensi natural teredam. Jadi kalau kalian misalnya punya seperti ini. Ya. Seperti ini. Ya. Misalnya kalian suruh cari respon seperti ini. Kalian harus ubah dia ke dalam bentuk standarnya. Kalau orang 2 ya. Orang 2 itu dilihat dari poolnya. Berarti ada 2 pool ya. Nah. Di sini. Aku bawa dia ke sini gitu ya. Terlebih seperti itu. Oke. Kita kembali. Nah. Kalau ini apa perangkat atau denominator yang kita bisa apa kita bisa gambarkan ini seperti S tambah delta dan seterusnya ya. Nah. Dan kita dapatnya S tambah delta kuadrat tambah omega D kuadrat. Kurang lebih seperti ini. Ya. Untuk mencari poolnya. Nah. Kita lihat kita lihat sekarang kita dapatkan ini kurang lebih ya. Jarak dari titik 0 ke sini adalah diwakili oleh delta ini yang dulunya ya. Nah. Sedangkan yang ke atas itu ya. Adalah apa? Ini adalah kita lihat omega D bisa E kurang lebih seperti ini. Ini ya. Delta kurang G ini menentukan tinggi rendahnya tapi sumber horizontalnya tentukan oleh kita kecil. Ya. Kita lihat ya. Nah. Kalau di sistem nanti requirement itu terkait dengan ini nanti. Jadi misal kalian menentukan oh saya tidak mau saya ingin overshootnya cuma 5%. Nah. Persamaan overshoot itu ada nanti kaitannya dengan parameter-parameter ini. Sehingga ketika kita mendesain sistem dan menentukan parameter-parameter ini nanti akan kita dapatkan sistem yang kita inginkan. Ya. Ini agak teoritis ya. Jadi mau kamu harus saya sampaikan karena ini memang apa namanya memang besinya apa transient respon transient ya. Untuk memahami ketika kalian ingin menganalisis transient itu bagaimana dan kalian mengubah sehingga transient itu sesuai yang kalian inginkan. Ini memang basic yang tidak bisa dihindari. Ya. Nah ini adalah damping ratio dan apa hubungan damping ratio dengan respon kalau kita lihat nih semakin tinggi damping ratio misalnya saat itu semakin dia teredam. Jadi kalau kalian misalnya apa namanya beda pesawat komersial dengan pesawat tempur misalnya dan kalau pesawat komersial rendamannya lebih tinggi dibandingkan dengan pesawat tempur. Kalau pesawat komersial kan ada goncangan itu dia agak sedikit merendang sehingga goncangan tidak terkuat mau manuver juga dia agak sedikit teredang. Ya. Karena dia orang yang di dalamnya bisa muntah-muntah itu kalau dia cepat agresif responnya. Tapi tidak dengan pesawat tempur. Pesawat tempur itu memang dia harus responsif. jadi rendamannya lebih kecil lah. Jadi ketika dikasih sinyal dia langsung merespon gitu. Jadi cepat manuvernya. Karena keperluan itu tempur ya. Nah itu beda-beda. Maka ini tergantung kita mau rendamannya itu seperti apa. Kalau di pertemuan yang sebelumnya tentang modeling itu kita lihat juga banyak terkait dengan rendaman kan. Motor, pengereman ya. Ada rendaman. Kita bicara kontrol beznya motor ada rendaman dan sebagainya. Nah itu terkait di sini. Itu kalau respon impuls. Kalau respon step kurang lebih seperti ini. Respon stepnya. Nah jadi kalau rendaman kecil ini ini overshoot dia. Overshoot itu apa? Ini kan referencing ketingginkan. Overshoot itu melebihi dari untuk ketika transient. Jadi ketika dia ini ketika tinggi ini tidak ada rendaman dia berosulasinya terus dia lama dia mencapai kondisi gunak. tetapi ketika mulai 0,6 ya ketika rendamannya 0,6 kita lihat bahwa ini mulai ketika rendamannya lebih tinggi lagi ini lebih lebih dapat lagi ini. Ketika satu dia bakal tidak ada overshoot. Dia sangat-sangat menuju keadaan tunak. Lebih seperti itulah. Jadi apa efek rendamannya terhadap respon transnya. Ini adalah respon ya. Jadi kamu punya satu model yang menggambarkan satu motor misalnya. Saya kasih respon inilah responnya. Berarti kita bisa tahu bahwa sistem ini bahaya juga responnya bisa tinggi. Berarti harus dikasih rendaman atau apa kontroler apa. Gitu ya. Nah sekarang lokasi full tekan tiga nilai rasio rendaman. Ketika apa rendamannya 0,07 0,707 maka dia kondisi disini. Semakin teredam. Jadi semakin kanan semakin teredam. Semakin ke kiri semakin teredam. Kalau dia 0,5 berarti 30 derajat. Nah ini semakin menuju ke titik kesumbuh kritikal. Semakin tidak teredam. 0,3 semakin tidak teredam. Kalau 0 disini dia pas disumbuh ini benar-benar osilasi. Kalau tidak ada rendaman. Kalau sistem itu tidak ada rendaman. Oke. Nah respon terhadap batas eksplosional kita bisa lihat. Kita bisa lihat kronos segini. Nah ini sangat menentukan ketika nilai apa geldanya berubah atau ya besar atau kecil ini mempengaruhi dari ini envelope ini batas ini. bisa lebih lebar bisa lebih tajam. Nah tentu misalnya ya cari respon waktu sistem order 2 berosilasi. Jadi kita lihat misalnya kita punya model itu seperti ini 2S tambah 1 dibagi sekolah tambah 2S tambah 5 nah kita harus ubah dia ke bentuk ini bentuk standar tadi bentuk standarnya kurang seperti ini. kalau ini bisa 1 oke berarti 2 ini kita lihat ini sama dengan 2 berarti kan ini kan rendaman dikali frekuensi natural itu sama dengan 2 frekuensi natural kuatnya itu sama dengan 5 kita lihat kita lihat bahwa 2 kali frekuensi natural tambah kali rendaman itu sama dengan 2 artinya apa berarti kita dapatkan rendamannya itu sekitar kalau kita ini kita belum tahu nilai frekuensi natural kita cari dulu frekuensi natural karena kita belum bisa dapatkan apa rendaman itu kalau kita tidak tahu frekuensi naturalnya maka kita cari ini kan 5 kalau kita lihat ini kan omega n frekuensi natural itu omega n kuatrat sama dengan 5 berarti omega n ini kan frekuensi natural kita bisa dapatkan akar 5 atau 2,24 radian per second ini adalah frekuensi naturalnya ada frekuensi natural kita akan 2 kali rendaman kali frekuensi natural untuk kita dapatkan rendamannya artinya rendamannya sama dengan 1 ini kan 2 pindah sana dibagi 2 jadi 1 dibagi omega n atau akar 5 disini ya dapatkan 0,447 itulah rendamannya jadi kita bisa tahu rendamannya berapa kata naturalnya berapa oke nah kemudian kita bisa cari juga nih ya dapatlah ini misalnya ya dengan cara yang tadi dapatlah ya omega d nya kita bisa dapatkan di depan ini nilainya perlu seperti ini ya oke nah kalau kita cari dengan dengan compute dengan apa apa mainlab ya ini kita lihat pasal nya kita compil emelek ya seperti ini ini kadang-kadang kalau di copy langsung ada yang sintaks-sintaksnya masih di edit oke nah ini kita lihat nih responnya kita kasih grid nah ini kita lihat responnya kurang lebih seperti ini ya ini gampang sekali kan kita menggambar kan gak susah tinjau maksudkan ini adalah pak bagaimana gambarnya ini lihat nih ini adalah sistem H tadi ya 2 kali S tambah 1 dibagi S kuadrat tambah 2 kali S tambah 5 nah waktunya itu 0 perhitungan itu sampingnya itu 0,1 sampai 6 ya impulse SH kita perlu mbak kita dapatkan jadi kalau kalian ingin menang analisis sistem nanti bisa oke tinggal kalian copy saja nanti kalau kalian belajar mailnya jadi memang tidak bisa dipisahkan dari ala bantu kalau pakai manual nah ini tadi hasilnya oke jadi kurang lebih itulah materi pada hari ini nanti kita belajar apa respon terasian nah ada pertanyaan halo saya mau tanya pak iya kan tadi ada 0 sama poll kan kalau 0 itu yang di S yang di atas yang di numerator itu untuk apa pak yang mananya yang 0 nya kalau poll kan untuk stabilitasnya gitu kan pak iya kalau 0 nya untuk apa 0 itu lebih kepada nanti penguatannya itu berapa kan dia dia misalnya semakin penguatannya ini tapi dia tidak mempengaruhi karakteristik sistem jadi jadi pengaruhi itu yang pengaruhi cuma poll nya yang pengaruhi poll nya jadi dia stabil atau tidak itu poll nya oke pokoknya ini nah ini ini lah ya misalnya nah ini pengaruhi penguatannya gitu sistemnya ya nah coba kita kita coba lihat sistem yang tadi yang yang tergambarkan ini kan nah ini kan poll nya nih ya kelihatan gak nih yang di map lab nih kelihatan gak ini poll nya ya nah coba kita ganti misalnya 10 apa yang terjadi misalnya oh kita kita lihat dulu X nya kita lihat juga yang normalnya normalnya itu kurang lebih seperti ini ya 2 dengan dengan nih min 0,5 kemudian di atas sedikit 0 dan seterusnya jadi 2 min 0,5 kalau kita ganti 10 nih apa yang terjadi kita ganti 10 ini 0 nya ya 0 nya tapi ganti 10 artinya apa disini kalau ganti 10 kan dia artinya bukan S nya jadi kali 10 tapi berarti kan untuk mendapatkan S nya itu berarti 10 kali S tambah 1 per 10 berarti S nya makin kecil malah min 1 per 10 ya nah coba kita lihat apa yang terjadi nah kita lihat ini agak sedikit lebih naik dia ya kan tadi kan 2 nih tadi 2 ini lebih naik dia artinya lebih tinggi dia lebih penguatan lah itu ya istilahnya ini ini kan menguatkan sistem jadi kalau saya ganti ini 100 berarti sistemnya misalnya tadinya 1 jadi kali 100 gitu kayak misalnya S sama dengan A per B ya A per B misalnya B nya adalah 2 lah A nya 2 berarti Y kan sama dengan 1 kan 2 per 2 1 tapi ketika A nya 4 berarti kan 4 per 2 2 dia naik ketika A nya 6 ketika A nya 6 berarti apa ketika 6 dia naik lagi nah itu untuk penguatnya sedangkan S di sini itu berpengaruh nanti kalau di di grafiknya itu dia bisa menarik gitu dia bisa bisa kaitannya nanti dengan lulus locus dia itu bisa menaik tergantung atinuasinya penguatannya ini kok ini kan 1 per 10 dia ya ya kira-kira gitulah ya kalau bentar kalau misalnya disini bisa ya lulus lulus locus sebentar lulus locus nah ini kalau kita lihat gambar tadi explainnya ya kita gambarkan sederhana kalau demel ini gampang tinggal kita lulus locus langsung kita bisa gambar ya kita lihat apa pengaruh 0 sini ini kan puluhnya nih nah ini stabil ya karena posisi ini kan posisi imajiner dia sebelah kiri masih stabil sih nah kita lihat posisi 0 disini pengaruhnya kurang lebih seperti ini nah apabila kita gantikan misalnya kita gantikan tadi dengan 2 apa sih pengaruhnya apa 0 nya diatakan dengan 2 bukan 2 1 per 2 dia tengok nih nah dia makin ke sana kita lihat ini berarti rekan dulu ini min 0,5 posisinya min 0,5 jadi kalau 0 nya kita naikkan misalnya 0 nya kita naikkan jadi berapa 2 misalnya misalnya berarti kita hilang katanya ya misalnya min 2 misalnya 0 sebaiknya juga negatif ya karena apa karena kalau 0 tidak negatif kalau 0 min 2 dia ketarik sini dia gini dia begini pulenya itu lintasan ini masih stabil karena sebelah kiri tetapi kalau berbahaya kalau pulenya juga di sebelah kanan kita lihat nanti ada bagian yang ada bagian sisi yang tidak stabil jadi misalnya ada lintasan kurang lebih seperti ini nah di bagian sini tidak stabil bagian yang sebelah kiri stabil nah itu yang bahaya jadi kalau bisa kita pastikan juga ada di sini tapi paling inti tapi paling inti paling inti adalah pulenya itu harus sebelah kiri supaya stabil sistem karena itu menentukan karakteristik dari sistem kalau lebih seperti itulah ya ada lagi jadi paling inti di kontrolnya adalah kalian bisa menemukan model matematis dari sebuah plan itulah kuncinya sebelum kalian masuk ke yang jauh aduh pak kayaknya itu yang paling ribet pak ya kan kita harus model kan fisikanya gitu kalau fisik gitu kalau listrik jadi itu ribet tetapi kalau kita menggunakan apa kita menggunakan teknik yang ada kan maksudnya kita misalnya apa modelnya motor kita lihat model-model motor yang ada itu kan hukum yang yang standar gitu nah yang susah ini kalau sistemnya agak tidak standar misalnya ada sistem lain yang tidak ada model motornya tidak ada rangka listrik kalau rangka listriknya standar jadi memang pakai hukum krip cop ya om dan sebagainya kita gunakan standar gitu itu masih enak lah masih bisa lah tetapi kalau tidak standar ini ya pasti kita gunakan sistem identifikasi kita kasih input masukkan kita kasih input masukkan nah itu pun kadang-kadang tingkat akurasi misalnya 70% mendekati sistem aslinya ya kalau itu sistem-sistem yang susah kita gunakan sistem identifikasi enggak penampus susah enggak penampus susah karena kita masukkan kasih input acak dia tentu oponya acak ketika input acak opo acak dia langsung mengenerate dia langsung ngasihkan nilai ngasihkan transfunksinya tetapi yang lebih presisi ketika kita memang dari awal kita apa namanya memodelkan itu berdasarkan prinsip-prinsip fundamentalnya kofisika matematika dan sebagainya oke caranya gimana misalnya kalian lihat sistem di sekitar rumah kalian atau apa semacam oh ini kayaknya sistem mekanik ini mekanik apa ini kalian cari ya di contoh tadi googling ya contoh sistem misalnya sistem krim gitu ya krim untuk membawa krim atau apalah atau sistem ketahanan apa dia pengen menjaga strainnya itu ketahanan itu sekian gitu bisa jangan sampai lewat sampai lewat bisa rusak barang jadi menjaga strainnya itu berapa gitu nah coba cari sistem-sistem terkait gitu nah tapi nanti kalian bisa adopsi itu untuk sistem kalian sama dengan listrik jadi ketika kalian misalnya teman-teman listrik berarti kalian coba lihat mereka modelkan listrik apa sih rata-rata pakai itu tadi pakai rakyat listrik ya berarti kalau misalnya kita mau modelkan kipas agen gitu Pak itu kan dia ngejaga biar kipas nanti itu berputar pada kecepatan sekian gitu waktu FPM gitu itu boleh kita pakai referensi dari internet model kipas anginnya gitu kan mungkin tak ada udah dibuatkan itunya modelnya nah tapi yang memang mewakili ya jangan 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 beda gitu jangan beda jauh maksudnya jangan kipas angin yang sistem kerjanya beda dipakai di situ nah itu susah jangan jauh jauh jangan jauh beda gitu tapi kok kalau sama tidak apa-apa tapi ingat kalian harus perlu ingat sebelum itu adalah sekarang target kalian apa gitu apakah kecepatannya kan berarti kan nanti yang keluar dari plan itu harus mulai kecepatan ya jadi kalian harus mencari hubungan dari FPM dan sebagainya itu ke kecepatan kecepatan putar gitu kan jadi intinya kalian harus tahu apa yang kalian inginkan apa yang ingin kalian kontrol kalian kontrol kecepatannya kalian kontrol arusnya supaya arusnya tetap pada sekian gitu ya nanti ketika kalian kontrol kecepatan maka di ujungnya kecepatan jadi segala model itu harus dikonversi ke nanti opennya dengan kecepatan jangan nanti opennya arus berarti belum selesai nah apa hubungan arus dengan kecepatan nah itu cari lagi ngerti maksudnya ya oke pak ngerti pak jadi tetap outputnya itu apa outputnya misalnya suhu jangan pula nanti kalian oke lah saya ngerti lah kalian pakai pakai sistem apa blower dan sebagainya jadi nanti kalian modelkan plan itu output dari plan itu adalah kecepatan blower padahal target kalian dengan kontrol suhu nah itu berarti belum selesai berarti kalian harus cari hubungan kecepatan blower putar itu blower itu dengan suhu ya kan nah apa hubungannya suhu gitu ya kalau referensi di internet untuk menguatkan punya kalian gak masalah justru perlu kalian belajar cari kalau kalian pengen jadi kalau kalian nanti melihat untuk tugas kalian di sekitar lingkungan kalian jadi lihat di sekitar kalian itu kalian cari model-model apa gitu ya kayak gini kan misalnya itu model satelit misalnya kan kalian tahu harus ini model gerakan putar kalau gerakan putar nih itu standarnya sama ya pasti gaya ya masa momen putar ya momen putar ya momen putar inersia kalau kan ingat kalau di kuliah pertama saya bilang apa kalau biasa kalau gerakan translasi atau ke kiri ke kanan ke depan ke belakang bukan putar itu biasa ya masa kan gaya sana masa kali apa percepat kan nah kok disini kok itu putar ya masa itu inersia bukan bukan pakai masa itu inersia gitu kalau disini kalau percepatan misalnya memputar ini adalah konsekuensi yang kalian bisa gunakan tidak hanya pada satelit misalnya nanti kalian lihat ada sistem di rumah itu atau di jembatan ada sistem sebenarnya menggunakan versi putaran nah itu bisa kalian nampil nah coba saya bayangkan saya harus kalian implementasikan tapi imajinasi coba nanti kalau saya misalnya tambahkan apa jet itu pendorongnya berapa jet ini terhubungan dan ini tetapi trend-trend yang kalian gunakan trend yang di sistem kalian kalau ini kan temennya satelit nih ya jadi konsep yang sama bisa kalian gunakan bisa kalian analisi dan seterusnya dan seterusnya ya oke ya jadi saya pengennya DSK ini berbasis proyek supaya kalian dapat manfaatnya mengalami pengalaman memodelkan sistem dibandingkan nanti kalau saya ujian nanti saya kasih soal yang susah juga nanti bisa dulu kan atau gimana gitu kan bagus ini kalian bisa mengalami kalian memodelkan sistem nanti kalian bikin apa respon dinamisi gimana sebelum ditambah kontroler jadi ketika kita dapatkan respon dinamisnya itu dasar kita untuk mendesain kontroler nanti pelajar kontroler mungkin setelah minggu depan mungkin minggu depan masih kita belajar tentang spesifikasi dari sistem maksudnya berapa delay time berapa dan sebagainya bagaimana standarnya itu kita belajar minggu depan oke baru nanti setelah desain kita belajar analisis sistem kita sudah sampai mana oke tapi saya harapkan kerjasama kalian mulai sekarang waktunya kemungkinan 10 hari atau 14 hari jadi silahkan dilihat waktu di rumah di rumah atau lihat di depan rumah kalian belakang rumah kalian apa yang mau saya kontrol tapi ingat kontrol bukan kontrol on off kalau kalian kontrol on off itu nanti tidak akan ketemu karena ini mata kuliah feedback control jadi akhirnya berbasis target jadi kalian harus punya target targetnya apa sih kecepatan atau tegangan sekian nanti referensinya itulah jadi set pointnya oke ya ada pertanyaan lagi jadi nanti mohon saya sudah kasih cluenya ya tapi sudah mulai cari dari sekarang saya mungkin besok lah baru tapi menghemat waktu kalian sekarang sudah mulai pikirkan lihat kiri kanan kalian lihat atas lihat lampu oh saya mau kontrol apa iluminasi tingkat kecahayaan oke cari apa sih rumus-rumus tingkat kecahayaannya nanti dikontrol dengan apa sih nah itu sudah mulai lihat oh saya lihat kipas angin tadi kan ada yang bilang kipas angin oh apa yang saya kontrol ini coba saya cari kipas angin yang di mall misalnya oh apa sih ya tapi foto kan ya jadi supaya saya tahu oh ini tidak dilarang untuk melihat model yang ada di internet tetapi yang pengen saya kalian rasakan adalah bagaimana contoh-contoh model itu bisa kalian perhatikan dengan contoh sederhana atau model yang kalian lihat di kehidupan saya hari itu kalau melihat contoh di google tidak masalah saya pun kadang-kadang cari contoh juga tidak masalah tetapi bagaimana ketika ada sistem kalian merasakan saya ingin kontrol ini akhirnya nanti apa nanti bisa suatu saat kalian bisa jadikan ketika kalian KP kalian tugas akhir sistem ini bisa malah di upgrade kalau tidak tahu ada yang tidak tahu bagaimana pak tidak tahu tanya kawan dulu ini bagaimana kalau tidak tahu kamu tidak tahu pertanyaannya mengumum tanyakan ke saya nanti saya coba jelaskan kasih oh pak saya kayaknya susah ini kan kalian belum dapat gambaran makanya pesan saya cepat-cepat cari supaya kalian dapat gambaran masalahnya dimana supaya cepat kalian kerjakan ya jadi bayangkan nilai 90 itu tergantung ini loh kan 30 tugas 30 TS 30 AS jadi kalian harus reusing ini proyek ini proyek yang saya tuntun dari awal pertama model dulu tugas kemudian nanti apa respon dinamisnya untuk nilai nilai UTS nanti desain kontrolnya 2 AS ya oke 5 AS kemudian nanti beri nanti desain kontrolnya